5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang kembali di Youtube channel Kak Citra Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja Kembali lagi bersama Kak Citra disini Untuk belajar bersama-sama mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Hari ini kalian akan bersama-sama Kak Citra belajar di tema 8 Subtema 2 Pembelajaran 5 Mari kita belajar bersama-sama Penny dan Edo akan bermain di rumah Udin Di rumah Udin ada kolam renang Mereka akan bermain melempar dan menangkap bola Udin meminta izin kepada ayah sebelum bermain Ya disini Benny dan Edo akan bermain ke rumah Udin Mereka akan bermain melempar dan menangkap bola Pernahkah adik-adik semua bermain dengan teman-temannya Bagaimana perasaan kalian ketika kalian bermain dengan teman-temannya? Mereka akan bermain dengan teman-temannya? Mereka akan bermain dengan teman-temannya? Pasti rasanya sangat senang Mereka akan bermain dengan teman-temannya Kita harus berhati-hati ya Kita harus memperhatikan keselamatan Tau bagaimana caranya nak? Kita harus memakai pelambu dan jangan ke tempat yang dalam ya nak Itu bisa membahayakan diri Jawab ayah Dalam percakapan ini ayah berpesan kepada Udin Supaya berhati-hati dan menjaga keselamatan ketika mereka bermain di kolam renang Mereka harus memakai pelampung dan jangan berenang atau bermain di tempat yang dalam Karena itu bisa membahayakan diri kalian Adik-adik jika kalian pernah pergi ke kolam renang Hati-hati ya Dan jaga diri kalian dengan baik Lebih baik jika kalian memakai pelampung kalau belum bisa berenang Dan harus diawasi oleh orang tua kalian Tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya bukan? Tadi ada pertanyaan dari Udin kepada ayahnya juga Nah disini kita akan belajar tentang kalimat tanya adik-adik Kalimat tanya itu digunakan untuk menanyakan sesuatu Bacalah kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat Kak Citra punya contoh kalimat tanya Yang pertama Apakah kami boleh bermain di kolam renang ayah? Yang kedua Tahu bagaimana caranya nak? Kalimat di atas menggunakan kata tanya apa dan bagaimana Kalian bisa mempelajari tentang kalimat tanya di video di channel youtube Kak Citra Di video tersebut nanti akan dijelaskan macam-macam kata tanya dan kegunaannya Jadi kalian akan lebih memahami tentang kalimat tanya Kak Citra berharap kalian bisa melihat video tersebut supaya kalian mengerti tentang kalimat tanya Coba kamu amati gambar berikut Lalu buatlah kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut Ayo coba adik 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 buat kalimat tanya dari gambar tersebut Coba kalian buat dengan kata tanya siapa? Ya bisa siapa yang sedang berenang Lalu dengan kata tanya di mana? Ya di mana mereka berenang Sekarang adik adik coba tuliskan kalimat tanya di buku kalian sesuai dengan gambar ini Sesudah itu kalian boleh tunjukkan kepada orang tua kalian Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman ya? Kita lihat Udin dan teman-temannya sedang ada di kolam renang dan mereka memegang bola Ya mereka bermain melempar dan menangkap bola Melempar dan menangkap bola itu ada caranya Ini adalah cara melempar dan menangkap bola Kalian bisa praktekkan adik adik di rumah kalian masing-masing Dengan menggunakan bola besar untuk berlatih melempar dan menangkap bola Udin dan teman-teman telah bermain melempar dan menangkap bola Bermain melempar dan menangkap bola merupakan bagian dari olahraga Apakah kalian suka berolahraga? Dengan olahraga badan kita akan menjadi sehat dan kuat Kak Citra berharap kalian bisa berolahraga setiap pagi atau sore hari Melakukan kegiatan olahraga boleh dengan siapa saja Udin dan teman-temannya tadi berbeda agama Mereka juga berbeda suku bangsa Bahasa daerah mereka pun berbeda-beda Walaupun berbeda mereka tetap berolahraga dengan rupun Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman Taukah kamu contoh olahraga lain yang menunjukkan persatuan dalam keragaman? Di sini Kak Citra punya contoh kegiatan olahraga yang bisa kamu lakukan bersama dengan temanmu Yang menunjukkan persatuan dalam keragaman Contohnya melempar dan menangkap bola Mungkin ada olahraga lain yang bisa kamu lakukan bersama temanmu Bermain sepak bola Berolahraga Bulu tangkis Tenis meja Basket Koli Dan lain sebagainya Sekarang adik-adik Coba kalian cari sebuah gambar Tentang kegiatan olahraga Mau di koran ataupun di majalah Lalu gunting kegiatan tersebut atau gambar tersebut Dan kamu ceritakan gambar tersebut Kak Citra punya contohnya di sini Di sini ada gambar bermain kucing jongkok Kamu bisa ceritakan seperti ini Aku pernah bermain kucing jongkok bersama teman-teman Aku menjadi kucing dan mengejar teman-temanku Teman-temanku berusaha menghindar dan melakukan jongkok Kami bermain dengan perasaan senang Kami selalu rukun Kalian bisa buat seperti ini adik-adik Dan kalian tempel lalu kalian hias dengan bagus Kalian bisa tunjukkan kepada mama papa kalian Kepada orang tua kalian Nah itu tadi pembelajaran kita hari ini Semoga video dari Kak Citra ini bisa bermanfaat Bagi kalian semua Jangan lupa untuk like, komen, subscribe Dan share setiap video Kak Citra Kepada teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bersama-sama dengan Kak Citra Sampai jumpa kembali adik-adik Jagalah kesehatan kalian Tuhan memberkati